Intro Bupati Pasaman Barat Hamsuwardi didampingi stakeholder terkait menghadiri sekaligus mawisuda santri pondok Al-Quran Istiqomah Nagari Rabi Jonggor di gedung pertemuan sarumbuk Maruban Tuhan Nagari Rabi Jonggor Kecepatan Gunung Tule pada selasa 9 Juli 2024 Atas nama pemerintah daerah Bupati Hamsuwardi mengapresiasi pondok Al-Quran Istiqomah yang sudah mengajarkan anak didik menjadi penghafal Al-Quran Hari-hari mereka harus diasi dengan Al-Quran agar anak memiliki jiwa yang tenang untuk menyongsong masa depannya Jumlahnya bertambah Santrinya bertambah Hapalannya juga bertambah Dan Mura Jo'an Setiap hari Malam Mura Jo'an Siap Mura Jo'an Sendiri Mura Jo'an Dimana saja Mura Jo'an Amin Al tersebut juga akan menciptakan kemakmuran bagi pasaman barat khususnya paraman Ampalu Selain itu PJ Wali Nagari Rabi Jonggor Abna Mufid menghimbau anak didik yang diwisuda pada saat itu agar menjadikan wisuda itu sebagai awal dan bekal dalam mengarungi hidup Sebab Al-Quran lanjut beliau adalah pedoman di tengah maju dan banyaknya tantangan zaman modern ini Di samping itu Panitia Pengurus Pondok Al-Quran Muhammad Azhar Batubara mengungkapkan bahwa sejak berdiri tahun 2018 Pondok Al-Quran Istiqomah telah mewisuda anak didik hingga angkatan kelima Santri yang diwisuda pada hari itu sebanyak 61 orang dan hafalan tertinggi mencapai 8 juz Al-Quran Di akhir acara Bupati Hamsuwadi melakukan pengalungan medali wisuda serta menyerahkan piagam kepada 61 santri sebagai bukti kelulusan angkatan kelima Pondok Al-Quran Istiqomah Nagari Rabi Jonggor dari Kecamatan Gunung Tuleh reporter Disko Min Popasbar melaporkan Pondok Al-Quran